Protes keras terhadap kelambanan pemerintah menangani persoalan kedaruratan sampah. Masyarakat buang sampah ke kantor Bupati Sintang. Aksi tersebut sempat ricu, dipicu ketersinggungan peserta aksi dengan pejabat pemerintah daerah. Masyarakat Kabupaten Sintang melakukan aksi protes dengan cara mengangkut tumpukan sampah dari berbagai lokasi ke kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Sintang. Aksi ini sebagai bentuk protes keras terhadap penanganan sampah oleh pemerintah daerah yang selama ini dianggap tidak memenai dan terkesan dibiarkan tanpa solusi yang efektif. Masyarakat menuntut agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah sampah yang telah menjadi kedaruratan di kota Sintang. Mereka berharap aksi ini dapat mendorong pihak berwenang untuk lebih serius dalam menangani persoalan kebersihan kota. Aksi ini diwarnai kerucuan antara massa dengan pejabat pemerintah daerah. Kerucuan bermula ketika sejumlah peserta aksi merasa tersinggung dengan sikap yang ditunjukkan oleh pejabat, Pemda Sintang yang menerima peserta aksi. Para peserta menganggap bahwa sikap pejabat Pemda tersebut yang menunjukkan tangannya ke arah peserta aksi protes diduga marah dan sebagai bentuk penghinaan terhadap tuntutan mereka. Sementara itu menanggapi soal aksi pembuangan sampah oleh masyarakat itu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang akan segera mencari solusi terbaik terkait dengan pengetasan permasalahan sampah tersebut. Sekarang sampah itu menumpuk baik dari darur keram, kelam, dari arah Pinok, dari Sumedurian dan lain-lain semuanya menumpuk. Jadi sama sekali belum ada solusi dari pemerintah. Bentuk hari ini kami lakukan pembuangan sampah ke gantur bupati ini sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah daerah Kabupaten supaya sampah yang ada di Kabupaten Sintang ini segera ditangani dengan cepat. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang akan mencari solusi, kemarin memang ada sedikit ada kerusakan untuk alat yang di TPA, kita juga sudah merencanakan untuk pembelian alat baru untuk dinas kebersihan. Intinya kita akan carikan solusi yang terbaik. Dengan aksi ini masyarakat berharap agar kota Sintang kembali bersih dan nyaman untuk ditinggali, serta menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari Sintang, Kelimantan Barat, Trianto Ainis melaporkan.